PEMBICARA 1 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 Orang Madura bisa memilih Prabowo Gibran. Kalau toh ya orang-orang Madura sendiri dilecehkan seperti itu. Logikanya kan gimana begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi artinya ya inilah negara demokrasi begitu kan. Boleh memilih siapapun boleh begitu kan. Tapi secara rasionalitas kita harus berpikir itu begitu kan. Jadi masyarakat hari ini kan punya pilihan masing-masing. Tergantung begitu kan. Kelompoknya si A mungkin ya mendukung Anies Baswedan, mendukung Pak Ganjar, mendukung Prabowo dan sebagainya. Mungkin kelompok-kelompok yang lain agak merata dan sebagainya. Itu kan pilihan sebenarnya. Tapi perlu diingat ya. Jangan sampai kita-kita ini begitu kan. Ya terjebak ya 5 tahun lagi begitu kan. Ya apa-apa bahan-bahan pokok mahal. Semuanya mahal. Semuanya rugi. Padahal kita sudah bayar cash ya. Beli jagung, beli sembako, beli beras, beli apa lagi ya. Beli LPG, beli bensin, beli apapun. Kita itu rakyat di Indonesia sudah bayar. Rakyat kecil bayar. Tidak ngotang kek. Tidak cash bond kek. Tidak apa kek. Kok masih negara masih rugi. Dan itu menjadi pertanyaan penting begitu kan. Jadi artinya masyarakat harus berpikir secara nasionalitas. Jadi gini. Untuk menentukan pilihan, untuk menikmati pilihan ini caranya begini. Kalau Anda masih merasa beli barang sesuatu ya. Beli barang atau sesuatu apapun. Atau ya sembako. Dia mengatakan wah ini kok mahal ya. Ini kok mahal ya. Berarti Anda kurang sejahtera. Kira-kira seperti itu begitu kan. Berarti pemikiran Anda harus ganti presiden. Berarti Anda harus memikir secara rasionalitas untuk menentukan pilihan. Kira-kira seperti itu logikanya. Gampang sekali ya. Bahkan di satu sisi ada yang menatakan benar. Itu door to door ya. Sudah sudah praktekan lebih katanya begitu. Dukung habis. Dukung Anies Baswedan. Insya Allah ya. Mari kita dukung bersama-sama ya. Kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi. Coba bayangkan ya. Bahkan ya di satu sisi ada yang mengatakan. Semoga ya di tahun ini. Tahun yang akan datang perubahan selalu terdepan. Amin ya Rabbul Alamin. Rakyat Indonesia berharap perubahan segalanya. Merdeka. Perubahan Indonesia untuk adil ya. Ini sangat luar biasa. Jadi apa namanya. Masyarakat harus bisa memilah dan memilih. Bagaimana pemimpin-pemimpin yang punya mentalitas. Punya prestasi luar biasa. Punya pengalaman yang luar biasa. Punya gagasan yang sangat luar biasa di situ. Ya Anda memilih siapun silahkan begitu. Mau pilih Prabowo oke. Mau pilih Pak Ganjar oke. Yang pilih Anies Baswedan oke. Sama-sama mereka adalah putra terbaik bangsa. Tapi menurut saya pribadi. Ya lebih baik. Lebih baik dibandingkan dengan Ganjar. Dibandingkan Prabowo ya. Mending Anies Baswedan. Kalau menurut saya pribadi begitu kan. Karena DKI Jakarta sudah teruji. Sedangkan Pak Prabowo masih belum begitu kan ya. Menjadi kepala daerah saja sudah belum berpengalaman. Bagaimana berhadapan dengan rakyat ya. Kalau Anies Baswedan kan sudah berhadapan dengan rakyat. Ya terus Pak Ganjar berhadapan dengan rakyat. Gibran juga pernah berhadapan dengan rakyat. Tapi setengah mereka masih dua tahun. Pengalamannya ya itu-itu aja mereka begitu kan. Artinya ya bisa benar juga. Apa yang kemudian disampaikan beberapa tokoh politik. Memilih pemimpin itu bukan soal apa namanya. Bukan soal apa namanya viral atau apa begitu kan. Elektabilitas atau apa. Tapi soal pengalaman. Pengalaman itu yang paling penting begitu. Kata Yusuf Kala. Wah bisa hancur negara kita kalau tidak punya pengalaman. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton-tonton channel Haudari Podcast Rakyat ini. Karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen. Salam inspirasi. Salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel Youtube Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel Haudari Podcast Rakyat ini.